Halo co-friend, pada soal ini perlakuan yang benar dalam mempercepat penguapan adalah oke kita lihat untuk yang nomor 3 terlebih dahulu disini dikatakan memperluas permukaan misalkan disini kita memiliki zat cair ya yang relatif panas suhunya berada pada wadah seperti ini kemudian jika zat cair ini kita tuangkan ke wadah lain yang lebih luas permukaannya atau yang alasnya ini lebih luas ya makanya nanti yang terjadi itu adalah bahwa akan semakin banyak titik-titik air atau partikel-partikel air yang ada di permukaannya ini ini yang bergerak ke atas atau menguap nah itu berarti kan disini mempercepat proses terjadinya penguapan berarti untuk yang nomor 3 memperluas permukaan ini betul ya seperti itu kemudian yang nomor 1 ini pemanasan ini juga betul karena jika zat cair ini atau kita misalkan saja disini air ya ini dipanaskan atau ditingkatkan suhunya maka nanti ia akan mengalami pemanasan sampai akhirnya ketika ia mencapai titik didihnya maka nanti ia akan menguap ya berarti betul bahwa melalui pemanasan ini juga dapat mempercepat penguapan ya karena kan nanti suhunya akan meningkat sehingga ketika sampai di titik didihnya dia akan menguap ya seperti itu berarti yang nomor 1 ini betul dan yang nomor 2 menyemburkan zat cair yang ini kurang tepat karena bagaimana jika di ini ya zat cairnya ini disembur oleh suatu zat cair ya atau oleh suatu zat cair yang lebih dingin yang lebih rendah suhunya maka tentu saja ketika disembur zat cair ini ini akan turun suhunya ya ini akan turun suhunya nah kalau suhunya turun berarti kan menghambat proses pemanasan kalau menghambat proses pemanasan tentu saja menghambat proses penguapan berarti yang nomor 2 yang ini kurang tepat kemudian yang nomor 4 menambah tekanan udara di atas zatnya jadi maksudnya bagaimana jika tekanan udara di bagian atasnya ini ya di bagian permukaannya ini ini diperbesar nah seandainya tekanan udara di bagian atasnya ini diperbesar maka tentu saja ini akan menghambat titik-titik air atau partikel-partikel air yang ada di permukaannya ini ini untuk bergerak ke atasnya karena kan tekanannya menjadi semakin besar nah karena titik-titik air ini ya atau partikel-partikel air ini ini sulit untuk bergerak ke atas atau menguap maka tentu saja disini akan menghambat proses penguapan berarti untuk yang nomor 4 jika menambahkan tekanan udara di atas zatnya ini justru akan menghambat proses penguapan berarti yang nomor 4 ini kurang tepat berarti disini di opsi jawabannya itu yang B yaitu yang betul pernyataan nomor 1 dan pernyataan nomor 3 oke inilah jawabannya sampai jumpa di pertanyaan berikutnya selamat menikmati